ini lampunya merah saya nyalakan dulu hijau ini saya tekan tombol stutternya tidak bisa nyala padahal ini remote nya yang hilang ini sudah hijau jadi ini untuk menghindari misalkan ada orang yang menemukan remote kita terus dia punya niat jahat ya sama kita enggak mau kembalikan remote nya nah jadi harus dihapus dulu ID remote ini dari motor kita nah ini answer back nya juga tidak bisa berfungsi meskipun lampunya warna hijau motornya nih nggak bisa konek ke sini bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi-lagi dengan papa di channel papa narsis Oke kali ini papa akan membagikan informasi dan tips tentang remote all news copy 2021 dimana poin yang akan papa bahas kali ini adalah jika remote hilang atau menghapus remote yang hilang seperti apa videonya simak terus ya Oke seperti di awal tadi papa akan membahas tentang cara menghapus remote remote all news copy 2021 yang hilang disini sudah ada contohnya ya dua kunci dan satu kunci ini saya kasih tulisan hilang jadi misalkan teman-teman mengalami suatu insiden ya kayak remote nya ini hilang otomatiskan khawatir remote ini ditemukan oleh orang yang tidak tidak bertanggung jawab khawatirnya nanti motornya dicuri nah untuk menghindari hal tersebut maka kita perlu untuk menghapus ID remote yang hilang tadi dari motor kita bagaimana caranya Oke caranya begini teman-teman jadi teman-teman butuh satu alat yaitu kabel jumper seperti ini untuk yang merah ini sebenarnya bisa di bisa diambil dari bawaan motornya ya di sini di bawaan motornya itu ada ada konektor 2p biasanya kita sebut disini adalah konektor emergency disini ada ada satu kabel ada satu kabel nah kabel yang ini di kita modifikasi seperti ini kita kasih kabel itu kabelnya dicemper ke terminal plus sebenarnya sih standarnya kita pakai jepitan ya teman-teman cuma kalau nggak ada ya cukup dijepitkan ke ke positif baterai ini saja seperti ini teman-teman sebenarnya kalau teman-teman enggak punya kabel kayak gini pakai kabel yang seperti ini juga enggak papa yang penting disini ada sekunnya ya jadi sekunnya itu bisa dimasukkan ke kesini ya teman-teman ya teman-teman ini kubung papa sudah punya jadi papa pakai yang ini ya Oke selanjutnya misalkan suatu contoh ini adalah remote yang hilang ini adalah remote yang kita punya sekarang anggap aja remote yang hilang ini wis gaono ya enggak ada dari sini kita kita abaikan lah remote yang hilang caranya begini teman-teman pastikan kita masih ada satu remote lagi untuk cara untuk menghapus remote yang hilang tadi setelah itu jumper eh apa yang namanya soket emergency ke baterai terminal plus Oh ya sebelumnya saya pastikan ini kondisinya mati dulu ya jadi lampunya warna merah jangan warna hijau dan pastikan juga alarm di motornya ini mati yang pertama adalah jumper dulu setelah itu jadi Pak setelah itu nyalakan remote-nya yang masih ada sampai lampunya berwarna hijau setelah itu tekan tombol starternya setelah ditekan tombol starternya di kunci konputar klopnya sampai speedometer ke kanan searah jarum jam sampai speedometernya menyala disini tidak ada indikator apa-apa tapi itu sudah cukup untuk menghapus remote remote yang sudah hilang tadi nah indikatornya seperti ini teman-teman Oke setelah itu kita matikan klopnya setelah itu kita lepas jumpernya ya teman-teman untuk remote yang masih ada ini masih berfungsi seperti biasa ini kondisinya nyala ini masih bisa dinyalakan diputar masih bisa cuma untuk remote yang sudah hilang nah ini yang sudah remote yang sudah hilang tadi ya misalkan ketemu kita buktikan apa benar-benar bisa atau enggak remote yang sudah hilang ini ini lampunya merah saya Nyalakan dulu ke hijau ini saya tekan tombol starternya tak bisa Nyalakan padahal ini repotnya yang hilang ini sudah hijau jadi ini untuk menghindari misalkan ada orang yang menemukan remote kita terus dia punya niat jahat ya sama kita nggak mau ngembalikan remote-nya nah jadi harus dihapus dulu ID remote ini dari motor kita nah ini saat answer backnya juga tidak bisa berfungsi meskipun lampunya warna hijau motornya ini nggak bisa koneksi jadi begitu ya teman-teman jadi perlu diketahui ya teman-teman jadi kalau kalau mengalami masalah ini misalkan remote hilang jadi pastikan langsung dihapus sudah ID remote yang hilang itu tadi dari motor sebut caranya ya seperti itu tadi oke itu aja video papa kali ini semoga bermanfaat mohon di tekan tombol like-nya jika kalian suka dengan video papa dan di-share jika dirasa bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like comment and subscribe toleng seorang yang lupa like-nya jika bisa toleng seorang yang lain-seorang yang lain-seorang yang lain-seorang yang melihat